Saya Pramono Anung Wibowo dengan Rano Dulkarno Mendaftarkan diri menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dari PDI Perjuangan Kami menyampaikan juga nama pasangan kami adalah Ridho Singkatan dari Ridhoan Suswono Bukan Rawon, mohon izin Semata-mata kami sangat berharap ada Ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam niat baik kami membangun bangsa ini melalui demokrasi dan kerja-kerja untuk kemajuan Indonesia dan khususnya Jakarta Mohon doa restunya, tolong kami dijaga agar kami tetap fokus dalam perjuangan ini Tidak miring ke kanan maupun memiring ke kiri Halo Sobat Kompas TV, berjumpa kembali dengan saya Jocelyn Valencia Sobat Kompas TV, dalam sepekan terakhir dinamika politik bergerak begitu cepat Dan setelah melalui litaliku yang cukup panjang, kini telah terdapat tiga nama sebagai bakal pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk Pilgub Jakarta 2024 Mari kita lihat bersama Sobat Kompas TV Yang pertama ada bakal pasangan Pramono Anu Ranukharno yang diusung oleh PDI Perjuangan Pasangan ini resmi menjadi pendaftar pertama di KPU Rabu 28 Agustus 2024 Dan yang kedua Sobat Kompas TV terdapat bakal pasangan Ritwan Kamil Suswono yang diusung oleh Implas Pasangan ini resmi terdaftar di KPU Rabu 28 Agustus 2024 Dan yang ketiga Sobat Kompas TV terdapat bakal pasangan Dharma Pungrekun dan Kunwardana yang merupakan calon independen Bakal pasangan ini resmi terdaftar di KPU Kamis 29 Agustus 2024 Dan Sobat Kompas TV kira-kira seberapa tinggi tingkat awareness masyarakat Jakarta terhadap ketiga bakal pasangan calon? Apakah masyarakat Jakarta sudah mengenal ketiga bakal pasangan calon tersebut? Mari kita tanya-tanya Untuk saat ini saya baru tahu pasangan Ritwan KPL aja Kurang tahu saya, kurang paham Belum terlalu menutupin? Iya belum Kalau itu saya kurang tahu sih untuk saat ini pasangan Ritwan KPL aja Emang saya, apa sih namanya, enggak kurang politik aja gitu Karena menurut saya sama aja gitu Kalau untuk pasangan Cagup dan Cagup Jakarta yang saya ketahui untuk saat ini baru dua Yaitu salah satunya dari pasangan Rano Karno sama pasangan Bapak Ritwan Kamil Belum tahu Yang pernah dengar cuma itu Pramono Anung sama Rano Karno Ada tiga Tahu si Ritwan Kamil, Suswono Pas gitu si yang dari Mata Polri Dharma ya Dharma Sama satu lagi si Pramono Anung sama Rano Karno Untuk itu paling saya lihat profisi misinya sama natif dan kinerja sebelum-sebelum mereka Di sosial media saya lihat Saya baca-baca tentang mereka Sebelum, apa, jabat sebelumnya Milih calonnya yang bagus Kerjanya apa, tahu lokasi seluk-beluk Jakarta Paling mengenalnya tuh kayak Ya mungkin dari asli Jakarta langsung kali ya Karena kan kalau misalkan dari asli Jakarta langsung Dia kayak tahu seluk-beluk Jakarta gimana Pusatnya Jakarta gimana gitu Jadi kayak lebih tahu lah gimana membenahi Jakarta itu seperti apa gitu Ya paling kita akan lihat dari visi dan misinya aja Itu kan biasanya nanti mereka mengeluarkan apa visi dari mereka berdua gitu Dan apa kelanjutannya untuk tentang masalah Jakarta Ya yang kerjanya bagus Terus mementingkan rakyatnya Ini yang kerja dia aja track record dia kerja Waktu kayak Rano Karno di mana Di Banten Kan pernah dia ini Kayak Rituan Kamil di Jawa Barat Pernah kalau Surah Dharma Eh Dharma General Dharma kan waktu dipolisian aja Pesannya Yang penting visi-visinya dijalani Cara kerjanya benar Tidak mengacaukan rakyat Ya harapan Jakarta ya lebih maju lagi Warganya bisa di Apa namanya Warganya makmur dah Gubernurnya bisa turun ke bawah gitu Lebih Jangan menginginkan ego sendiri Terus juga Lihat ke bawah Kayak Contohnya kan apa kan pedagang ya Kayak ngelihat nih Pedagang-pedagang kecil gimana Kayak UMKM gimana Jangan kayak main asal Langsung gusur Langsung gusur Kalau bisa tuh sediakan lapangan pekerjaan lagi Terus juga Jangan cuman Opini semata doang Kayak Iya nih nanti bakal diadain Nanti Tahunya udah cuman gitu doang Berarti Sediain lahan lah Yang lebih layak Lebih bagus lagi Kalau misalkan emang Enggak mau dipinggir jalan Jangan main Asal gusur Asal main Angkut-angkut aja Dalam pendagangannya Gitu aja sih Lebih Ibaratnya emang Harus memikirkan rakyat bawah deh Jangan atas mulu Jangan Yang udah restoran ke atas Baru ditutamain gitu Gitu aja sih Kalau harapan dari saya sih Di ruang Jakarta sendiri Saya pengen Jakarta Lebih bagus Dari yang sebelumnya Gitu Jadi Jakarta ini lebih Tertata rapih Dari yang sebelum Yang pertama dari kebersihan Dari penataan para pedagang Jadi gak usah digusur Tetapi tolonglah Diperhatikan mereka-mereka yang Para pedagang kecil Ini yang menggunakan UMKM Gitu aja Ya kalau udah menjabat Jangan lupa yang di bawah Apa Diperhatikan Ya lebih baik aja Dari yang sudah-sudah Dan Sobat Kompas TV itu tadi adalah Jawaban warga Jakarta Terkait ketiga bakal pasangan calon Yang akan maju Di Pilgub Jakarta 2024 Pemilihan serentak direncanakan Akan digelar pada 27 November 2024 mendatang Dan Sampai hari itu tiba Mari Kita sebagai masyarakat Indonesia Terus mengawal Sehingga Tercipta proses pemilihan Yang langsung Umum Bebas Rahasia Jujur Dan adil Jocelyn Frensia pamit Sampai jumpa Di antara banyak sumber informasi Kami layak dipercaya Karena kami Menggali lebih dalam Berpihak pada kebenaran Berpegang pada data dan fakta Agar layak Anda jadikan referensi Kompas TV Independen Terpercaya Terpercaya selamat menikmati